Intro Pemirsa MetoTV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang his dan trending topic di multi platform LampungPos Mulai dari Lampos.co, LampungPos.id serta Saiz100FM.id Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topic di Lampos.co Yang pertama, penumpang di Pelabuhan Bakauni mulai meningkat jelang-jelang Geng motor kembali berulah, jari seorang remaja putus ditebas Satu napi teroris di lapas metro bebas Waspada banjirop di lima wilayah Pelabuhan panjang tambah satu kapal logistik ke Ciwandan Baik, Alulu apa yang menarik di LampungPos.id? Kalau kita angkat cukup menarik menjelang Natal dan Tahun Baru ini pergerakan penumpang dari Sumatera ke Jawa Dan ini juga sudah menjelang seminggu sebelum Natal juga sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang yang nyeberang dari Pulau Sumatera ke Jawa Yang terjadi sudah mulai dari tanggal hari Sabtu kemarin Jumlah penumpangnya juga sudah meningkat Ini juga menjadi sebuah warning mungkin atau ini ya bagi ISDP ya sebagai penyedia penyeberangan laut Untuk memberikan atau menyiapkan fasilitas ya sarana-prasarana pendukung Sehingga untuk memberikan kenyamanan ya bagi para penyeberang Tidak hanya ini dan mereka juga sudah menyediakan tujuh dermaga ya untuk menyeberangkan para Tidak hanya orang tapi kendaraan juga untuk enam yang reguler dan satu di dermaga eksekutif Dengan sekitar 60-65 unit kapal ya yang untuk bisa mengatasi apa terjadinya lonjakan penumpang ya Dan ini juga penumpang juga untuk bisa lebih paham ya dengan cara untuk menyeberang dengan membeli tiket jauh-jauh hari ya Atau sebelum memasuki pelabuhan ya sehingga mereka nantinya juga tidak terjadi antrean ya Atau penuh juga nanti kendaraan di area parkir ya sehingga bisa lebih memperlancar lah untuk membeli tiket sebelum masuk ke terminal ya Oke baik Pemirsa kita beralih ke Lampung Post.id dan saat ini sudah ada 5 berita pilihan di Lampung Post.id Yang pertama sanksi berefek jera untuk penimbun BBM subsidi siagakan angkutan Nataru 3 kali gempa di wilayah Lampung Calon senator mulai serahkan dukungan pilrek diyakini jadikan unilah lebih baik Baik Alulu apa yang menarik di Lampung Post.id dan Ini untuk ini ya kemarin juga kita sempat mengangkat masalah ini ya tentang gempa ya jalur ini ya jalur lintasan gempa yang ada di Lampung ini ya Dan kita mengangkat tentang 3 kali gempa ya yang melanda daerah Pesir Barat dan Tanggamus ya Ini emang cukup menarik mengingat emang Lampung ini daerah yang cukup rawan ya dengan gempa sehingga ini juga bisa menjadi sebuah Apa tanda ya atau ini ya sebuah ini bagi masyarakat untuk pas pada ya Walaupun emang ini karena apalagi gempa belum bisa 100% terdeteksi ya sehingga masyarakat juga tetap harus waspada ya Walaupun ini juga apa kita juga takut takutnya apa kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dengan ketidakwaspadaan masyarakat itu nanti ada bakal terjadi ya Sehingga walaupun ini juga emang berdasarkan apa keterangan dari BMKG juga emang walaupun tidak berbahaya ya yang 3 kali kemarin itu dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami Tapi tetap aja ya kita harus tetap waspada ya dengan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan ya Jadi warga juga harus tetap waspada dengan kondisi wilayah masing-masing dan mungkin ini juga lebih ini ya Jangan termakan sama berita-berita huak ya dengan adanya kadang-kadang terjadi ini ya dari khususnya dari media-media sosial ya Yang menyebutkan adanya terjadi tsunami atau apa mungkin masyarakat juga harus lebih percaya kepada apa yang berita dari BMKG ya Dan ini juga menjadi perhatian bagi stakeholder terkait untuk lebih mengedukasi ya bagi masyarakat terkait ini ya Terkait kesiapan tentang kebencanaan ini ya sehingga mereka udah walaupun nanti kalaupun terjadi bencana udah bisa mengantisipasi cara-cara Bagaimana dia bisa menghindari dari adanya terjadi kebencana tersebut ya Intinya mitigasi bencana ya yang harus ditingkatkan Baik, pemirsa kita beralih ke trending topic di size100fm.id Yang pertama, tiket konser Artrik Mankie di Jakarta Ludes dalam 2 menit Artis senior Indonesia Christine Hakim main di serial Hollywood The Last of Us Juara pilih dunia Messi tunda pensiun Susi dan Yang Hijung dikonfirmasi bintangi drama Lee Dona Dan New Jeans rilis video musik Dito, kesan retro di masa sekolah Nah, Alulu gimana nih gelaran piala dunia baru-baru saja usai dan Dan Messi ini menunda untuk pensiun, seperti apa Alulu? Ya betul, Messi kemarin sebelum piala dunia itu menyatakan bahwa ini piala dunia terakhir ya Yang dia ikuti karena mengingat juga dia ini usianya juga udah mulai ya dibilang udah termasuk tua ya Dengan usia yang setahun ini 35 tahun Dan dia juga pas kebenaran kemarin emang Argentina menjadi juara dunia dan menjadi melengkapi prestasi dia ya Yang karena satu-satunya piala yang tropi yang belum dia dapatin hanya piala dunia Dan kini dia ternyata menunda ya Menunda untuk pensiun karena dia ingin membuktikan ya bahwa Dengan piala dunia itu dia ingin lagi kembali menunjukkan ya Kemampuan dianya mungkin 2-3 tahun ya Ya mungkin juga bisa jadi ya pas 39 tahun nanti di piala dunia 2026 yang di Amerika Kanada sama Meksiko nanti mungkin Kalau dia emang fisiknya bisa ini mungkin bisa turun juga ya Dia untuk berupaya untuk mempertahankan tropinya itu ya Buat timnas Argentina Dan ini juga akan menjadi sebuah tantangan juga bagi sebenarnya bagi Messi juga ya Untuk bisa menjaga kebugaran tubuh Karena dengan usia juga kan tidak bisa kita pungkir ya Dapat memengaruhi kondisi fisik dari pemain sendiri ya Bang Lulu terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung Pemirsa Metro TV Lampung demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Post kali ini Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca harian umum Lampung Post Serta kunjungi websitenya di lampost.co lampungpost.id Dan dengarkan saya 100FM Serta kunjungi websitenya di saya 100FM.id Saya Nur Janah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!